Intro Pemerintah Kabupaten Pangkep memberikan bonus atlet perai mendali pada pekan olahraga Provinsi 2022, Sinjai Bulukumba. Bonus yang diberikan sebesar Rp20.000.000 untuk mendali emas, Rp10.000.000 untuk perai mendali perak, dan Rp7.500.000 bagi perai mendali perunggu. Bonus tak hanya dibagikan pada atlet, tapi juga untuk pelatih. Pelatih yang atletnya merai mendali emas mendapat bonus sebesar Rp7.500.000, pelatih yang atletnya merai mendali perak mendapat bonus sebesar Rp5.000.000, dan pelatih yang atletnya merai mendali perunggu mendapat bonus sebesar Rp4.000.000. Bupati Pangkep Muhammad Yusran Lalogau mengatakan bonus ini merupakan bentuk apresiasi bagi atlet yang telah meraih prestasi Ia menyampaikan agar pelatih dan atlet terus mengasah kemampuan PMK Pangkep katanya berkomitmen untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang baik bagi cabang olahraga Jadi yang didapatkan dari atlet Pangkep ada sekitar 13.000 dari beberapa cabang olahraga Yang kedua kalau lebih total, jumlah menggali yang kita dapatkan itu ada kurang lebih 172 Jadi disinilah yang kita harapkan sampai ke depan Karena ini sebenarnya ada peningkatan jumlah menggali yang kita dapatkan di pendidik pokok yang dilakukan di poten pin tersebutnya Dan disini saya ingin juga menyampaikan kepada atlet, pelatih, dan penggunaan cabur Untuk bagaimana tetap mengasah kemampuan dan skill anak-anak kita Dan juga yang pastinya insya Allah kami dari pemerintah daerah Kota Pangkep Agar berkomitmen untuk membuatkan sarana dan prasarana yang baik untuk teman-teman cabur di Kota Pangkep Kalau cabur kemarin ada dari panjat tebi, ada dari judo Ini pahasan cabur kemarin yang ada di Kota Pangkep yang memang menyumbang emas banyak di peralatan ini Jadi yang untuk saat ini kita berikan ya uang pembinaan kepada mereka Jadi disampaikan serang lagi, di dalam 2 juta ada 2 juta, di dalam 2 ada 1 juta, di dalam 2 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 juta, dan bukan hanya kepada atlet, kom saja kita berikan Tapi untuk pelatihnya pun kita juga berikan, uang pembinaan Nah kalau harapan saya, yang pasti bagaimana kita lah sebagai senior yang ada di cabur pelaraga ini bisa ada regenerasi Pada ada kita, bagaimana kita memperkenalkan pelaraga-pelaraga yang ada di cabur kita kepada ada-ada kita Dan yang pastinya juga bagaimana di generasi-generasi muda ini, jangan hanya tinggal di kamar saja, main HP, tapi bagaimana kita keluar, kita latih, kita punya tubuh Dan yang pastinya, harapannya bisa menjadi hobi untuk anak-anak muda sampai sekarang Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Pangkep Muhammad Yusuf menambahkan Pada Por Prof 17 Sinjai Bulukumba, kontingan Kabupaten Pangkep meraih 112 keping mendali, sebanyak 30 keping mendali perak, dan sebanyak 50 keping mendali perunggu 28, sekarang sudah jadi 30 emas Jumlah medali perak, 42, dan jumlah medali perunggu 50, sehingga total medali Kabupaten Pangkep adalah 122 medali Hal ini diraih berikan perjuangan teman-teman atlet, pimpinan cabur, pelatih ofisial, penitian pentingin, dan pengurus penuh Dalam arahan dari Pak Ketua Pentingin Kabupaten Pangkep Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman Dan juga saya juga terima kasih kepada teman-teman cabur yang telah menjemangkan medali emas Ia pun memberikan apresiasi kepada seluruh atlet, pelatih, dan seluruh yang terlibat atas capaian ini Pertama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus Porto atau pemerintah GDA Terus yang kedua, semoga junior-junior atau regenerasi bisa lebih tindakan kembali Diperhatikan sarana dan persarana tempat latihan Dua medali emas Dua emas, di kelas? Kelas Pfeiffer 630 sama beregu putra putri Kesannya sangat berbeda dari Porto sebelumnya Lebih, intinya luar biasa lah Porto ini Menurut saya lawan-lawannya agak berat dari Porto kemarin Tapi alhamdulillah bisa mencapai keberapa atas ini? Berapa kali Miki? Tiga kali Dan menurut saya ini yang paling terberat Dan terbaik Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Pangkep TV